Spice News High News High Five Lalu ada berita dan informasi terpopuler apa lagi ya? Yuk kita simak bersama Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Karyoto mengakui pihaknya tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku hingga saat ini Harun Masiku merupakan politisi PDI Perjuangan yang menjadi tersangka kasus dugaan swap pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 Ia buron selama lebih dari 2 tahun terhitung sejak Januari 2020 Pihaknya berharap ada warga yang melihat Harun Masiku di Indonesia sehingga lebih mudah untuk ditangkap Warga Belarus menjawab seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bergabung dengan Legion Internasional guna memperkuat pertahanan teritorial Ukraina Bagi warga Belarus yang menganggap Ukraina sebagai bangsa bersaudara keputusan tersebut merupakan taruhan yang sangat tinggi Kontingen Indonesia mengakhiri SEA Games 2021 di posisi ketiga kelasemen medali NOC Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia mengumumkan bahwa tim merah putih secara total membawa pulang 241 medali dengan rinciannya antara lain Kontingen Indonesia meraih 69 emas, 92 perak, dan 80 perunggu Perolehan tersebut membuat Indonesia duduk di posisi ketiga kelasemen akhir medali SEA Games 2021 di bawah tuan rumah Vietnam dan Thailand Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan menegaskan perihal penggunaan nama hanya satu kata kini tidak diperbolehkan lagi di Indonesia dimana yang dimaksud dengan dokumen kependudukan dalam aturan ini mulai dari kartu keluarga, kartu identitas anak, IKTP, hingga akta pencatatan sipil Ratusan orang di Jepang melakukan unjuk rasa di Shiba Park Tokyo pada hari Minggu 22 Mei 2022 Unjuk rasa itu dilakukan untuk memprotes kunjungan tiga hari Presiden AS Jubaiden ke Jepang di tengah ketegangan internasional konflik Rusia dan Ukraina Diketahui, Biden telah tiba di Jepang pada Minggu 22 Mei 2022 dan akan menghadiri pertemuan puncak pada Selasa 24 Mei 2022 bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kushida beserta staff lainnya untuk mempromosikan mekanisme kuat Nah, itu tadi 5 berita terpopuler hari ini Kompas.com jernih melihat dunia 5 News High News High News High Five Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!